Pada anggaran pendapatan belanja negara 2021, pemerintah menganggarkan Rp110 triliun untuk program bantuan sosial COVID-19. Seluruh anggaran akan disalurkan pada 38,8 juta penerima manfaat melalui 6 program Bansos. Presiden Joko Widodo meminta seluruh bantuan sosial COVID-19 disalurkan secara tunai pada masyarakat. Dari total anggaran Bansos, pemerintah mengalokasikan Rp45,1 triliun untuk program Kartu Sembako. Pemerintah menargetkan akan ada 18,8 juta penerima manfaat yang akan mendapatkan Rp200 ribu. Pemerintah juga akan menyalurkan Rp28,7 triliun dari anggaran untuk program Keluarga Harapan, di mana pemerintah akan memberikan bantuan kepada 10 juta penerima manfaat, Sementara itu, Kepala Negara juga memastikan akan ada 10 juta penerima manfaat yang akan mendapatkan Rp300 ribu selama 6 bulan melalui program Bantuan Sosial Tunai. Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih Rp110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial. Itu digunakan untuk program Kartu Sembako Rp45,1 triliun yang ini untuk penyaluran Bantuan Sos Pangan untuk Rp18,8 juta penerima manfaat, masing-masing Rp200 ribu per bulan per penerima. Kemudian PKH, program Keluarga Harapan disiapkan Rp28,7 triliun, ini untuk Rp10 juta penerima selama 4 bulan. Kemudian Bantuan Sos Tunai, ini Rp12 triliun untuk Rp10 juta penerima, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan. Kemudian program Kartu Prakerja, ini Rp10 triliun. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Sosa, ini PLT Desa, ini Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan, ini Rp3,78 triliun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.